Hai netizen ibu diman apa kabar setelah satu mingguan lebih harus walk from home bosan gak sih kalaupun ya gak walk from home sekalipun gue rasa bosan juga karena gak bisa lagi nongkrong kayak biasanya gak bisa kumpul-kumpul kayak biasanya gak bisa ke mall gak bisa jalan-jalan ya kita harus mematuh itu karena kita harus menjaga kesehatan kita tapi anyway gue punya salah satu cara untuk supaya lo gak mati kebosenan dan ini yang gue rasa juga kenapa gue gak terlalu bosen dengan walk from home ini karena salah satu hobi gue adalah baca buku jadi gimana ya gue extrovert dan gue liat di instastory nya temen-temen gue mereka mati mati gak bisa berekspresi tapi somehow gue itu sangat tertolong dengan hobi gue yaitu baca buku gue bisa lagi baca buku-buku gue yang belum kebaca yang gue beli doang belum baca juga alhamdulillah 2-3 buku dalam 2 minggu ini gue baca juga kemudian gue bisa reread lagi buku-buku yang gue ngerasa bahwa buku ini sangat penting buat gue ataupun ya menarik buat gue anyway gue bakal share gimana sih supaya kita itu bisa apa ya bisa suka baca buku dan bisa bisa menikmati baca buku di episode ini kali ini gue sering kali dapat pertanyaan pertanyaan pertama adalah kenapa sih kita harus baca buku kemudian kedua gimana caranya supaya kita suka baca buku oke gue jawab pertanyaan pertama dulu kenapa kita harus baca buku dan baca buku itu penting sama aja ya jadi first of all baca buku itu kalau kata orang-orang itu adalah buku itu cedila dunia dan itu bener-bener up adanya kenapa? karena dengan membaca buku kita itu bisa mendapatkan wawasan yang luas mendapatkan ilmu dan yang paling terpenting adalah kita bisa terhindar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain gue share sedikit jadi dulu itu SMP gue itu pertama kali gue baca buku itu SMP sorry bukan buku novel yaitu Tegelangnya Kapal Pandervik itu adalah buku pertama gue yang gue baca waktu SMP kecuali Bobo dan Majalah Mentari jadi di Tenggelangnya Kapal Pandervik di novel itu si tokoh utamanya ini cintanya bertepuk sebelah tangan lah sama orang yang dikasih ininya dikasih ininya atau orang yang dicintainya nah karena dia itu ditolak cintanya dia itu alih-alih ngejar cewek itu terus malah sebaliknya dia itu kabur bukan kabur ya keluar dari daerah tersebut dan dia itu ingin membuktikan bahwa dia itu bisa singkat cerita dia itu bekerja keras yang malam dan akhirnya dia sangat-sangat sukses dan lebih sukses daripada suaminya orang yang diincernya tadi dan pada akhirnya si ceweknya ini nyesel dan akhirnya pengen balik kepada si cowoknya terus apa yang bisa gue dapet saat itu anak-curun anak SMP jadi pada ya you know lah ya jaman SMP, cinta maunya gue saat itu suka sama cewek dan cewek itu gak suka sama gue dan pada saat itu karena gue baca buku tergelamnya Kapal Pandervik ya udahlah kalau misalnya cewek itu gak suka sama gue gue bakal buktiin dengan prestasi gue gue bakal buktiin bahwa gue itu bisa daripada gue harus ngejar-ngejar dia sampai apa role depan role belakang ya kan akhirnya ya gue gak fokus ke karya bukan karya sih belajar terus gue juga ikut ekstra kulikuler yang dimana gue bisa ngerasa bisa ngekspor ke kemampuan gue jadi ya akhirnya lambat laun akhirnya cewek itu memberikan simpati lah ke gue karena saat itu gue cukup baik kalau kulitnya sih kagak ya cuma cukup bisa dilihat lah dan akhirnya si cewek itu mau deketin gue tapi karena saat itu gue udah punya cewek jadi gak bisa anyway kurang lebih kayak gitu lah ceritanya jadi dari situ kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain jadi nah selain itu gue juga punya cerita misalnya nih soal investasi jadi dengan dengan membaca buku gue gak perlu rugi untuk melakukan investasi dengan membaca buku gue bisa tau bahwa oh investasi yang benar itu disini investasi yang salah disini jadi gue gak perlu melakukan eksperimen lah untuk melakukan itu dan yang mungkin buat buat kuliah ya buat kuliah kalian ataupun buat kerja dengan membaca buku maupun artikel itu bisa menghindarkan kita lah dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh eksperimen-eksperimen lain jadi contohnya nih gue kerja di startup jadi gue bisa tau nih oh kalau misalnya bikin produk ini itu oke produk ini itu gak oke jadi gue bisa tau itu dan gue gak bakal melakui metode yang salah atau yang gagal jadi kurang lebih kayak gitu terus pertanyaan kedua adalah gimana caranya supaya suka baca buku ini simple jadi mindsetnya diubah dulu gini baca buku bukan berarti baca buku yang berat baca novel baca tinlet itu itu juga baca buku jadi mulailah dengan apa yang lo sukai misalnya lo suka baca fiksi ya baca fiksi kalau misalnya baca non fiksi ya suka lu bisa baca non fiksi misalnya lu suka biografi mulai dengan baca-baca buku biografi apapun kalau misalnya lu suka sejarah mulai dengan baca buku sejarah bikin lu menarik bisa baca sorry bikin lu tertarik bukan menarik sorry tertarik membaca buku tersebut jadi kalau misalnya lu bingung baca buku apa ada itu lu bisa cari referensinya lu bisa lihat apa prolognya untuk kayak gimana jadi lu bisa tahu bahwa ini adalah buku yang gua pingin ini jadi itu jadi mulai dari baca buku yang lu sukai nah idealnya itu adalah lu baca buku yang non fiksi karena itu bisa nampak wawasan lu lu bisa jadi smart smart is new sexy katanya ya kan tapi gak usah dipaksa dulu lu baca aja novel dulu gak masalah kemudian lambat laun lu ternyata lu tuh setelah novel naik dikit lah naik dikit itu novel-novel pixi tapi yang ada cerita atau yang lebih berbobot berbobot itu gua juga kurang nyaman sih ngomong yang berbobot kayak gimana yang penulisnya itu kayak ada sastranya yang ada wawasannya lah daripada kayak novel-novel pg-san anyway gak masalah lu baca novel pg-san atau team lead itu juga bisa memberikan wawasan buat lu karena kenapa? karena penulisnya pasti melakukan research kan dan lu bisa dapetin hasil research itu dari penulisnya meskipun itu team lead ya jadi gak masalah terus setelah yang setelah yang pg-san itu lu mulai yang berbobot jadi berbobot kayak gimana lu bisa mulai dengan cerita sejarah mungkin misalnya sejarah tentang Soekarno itu kan kurang lebih kan biografi itu kurang lebih kayak novel sebenarnya kalau misalnya gua boleh rangkum dari novel itu lu mungkin bisa belajar ah sorry belajar baca buku biografi atau baca buku sejarah mungkin itu lebih menarik daripada buku-buku artikel yang berat penggunaan bahasa bahasa yang berat nah setelah disitu lu bakal bisa bisa nikmatin tuh ternyata kayak gini kayak gini kayak gitu kayak gitu sih dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga kalau misalnya temen-temen gua biasanya itu adalah gimana sih supaya kita bisa fokus buat baca buku karena ada aja apa apa ya gangguannya saat baca buku itu gak fokus jadi gua ada beberapa tips gini sebagai informasi gua tuh sempet sebulanan gak baca buku karena kalau misalnya gua dibilang sibuk ya gak sibuk-sibuk aman karena saat itu ya masih ada ada waktu buat nge-game buat nonton juga masih ada buat nomorong juga masih ada jadi gua pertanyaan kenapa gua gak gua gak sempet baca buku ya nah ternyata ada artikel menarik dari sbr jadi nanti gua bakal taruh linknya disini dan itu merupakan inspirasi gua buat video ini jadi ada beberapa hal ada 3 cara supaya lu bisa fokus baca buku satu jauhkan laptop sama handphone lu nah ini ini penting banget karena kenapa karena saat lu ada laptop sama handphone lu bakal terganggu jadi kalau misalnya ada notif sedikit lah udah itu biar lu baca buku ada apa sedikit lu udah udah gak fokus baca buku jadi kalau lu mau baca fokus lebih baik itu laptop handphone itu ditinggalin dulu karena kenapa gini ada riset menarik nanti juga gua taruh di apa di deskripsi di video ini bahwa kita itu ada tendensi sedang kalau misalnya ada notif masuk menarik bukan jadi kalau misalnya kita ada notif masuk itu kayaknya kita senang banget meskipun ya gak penting-penting amat kita ada tendensi kita itu karena kenapa sih kita itu suka banget kalau kelihat notif masuk karena kita itu ada tendensi untuk dapetin informasi secepat mungkin mendapatkan informasi terbaru kalau paling terbaru itu menyenangkan gitu itu ada risetnya nanti lu lu baca sendiri nanti di link kalau misalnya bahas itu sih bakal panjang mungkin di link kesempatan pertama tadi kemudian yang kedua nah ini dia saat lu ada waktu low jadikan baca buku itu pertama kebiasaannya nih kalau gua dulu itu gua mau pulang kerja nonton Netflix dulu kemudian nge-game ah yaudah deh nanti itu habis itu baca buku nonton Netflix 2 jam habis itu baca buku akhirnya apa? nonton 4 jam kecapean gak baca buku akhirnya yaudah selesai kelar besoknya lagi kayak gitu besoknya lagi kayak gitu besoknya lagi kayak gitu dan akhirnya jadi habit gitu jadi apa yang harus kita lakuin? kalau bisa baca buku itu di di nomor pertama jadi misalnya gua punya waktu kosong 3 jam gua pengen baca buku pengen nonton Netflix pengen nge-game oke baca bukunya jangan ditaruh yang di belakang tapi ya di depan baca buku dulu sejam nonton Netflix sejam nge-game sejam gitu jadi kalau misalnya baca buku gua kira juga kalau lu bosen juga sejam gak nyampe mungkin setengah jam kemudian bergolong lu apa nonton Netflix tapi anyway lu ada waktu buat baca buku itu dan gak keganggu fokusnya kedua kemudian yang ketiga itu kalau misalnya kondisi ruangan itu penting juga jadi kalau bisa jangan ada pernak-pernik yang menyilaukan lah kalau misalnya kita ketik karena itu bakal ganggu konsentrasi kita saat baca buku gitu jadi itu sih titiknya supaya gak keganggu baca buku nah sekarang yang terakhir tadi sebenernya gua udah bahas di awal manfaat baca buku ini gua mau bahas ulang kenapa sih di jaman sekarang itu baca buku itu sangat penting banget karena gini lu tau kan hoax kan banyak banget kan dimana-mana lu paling benci hoax lah tapi tanpa sadar kita itu juga sering nyebarin juga gitu jadi ngelihat dikit oh ada title yang clickbait kita langsung share ini terjadi karena kenapa? karena daya literasi kita itu kecil banget jadi kita itu baca itu males kita ada judulnya oh menarik itu kita kita gak gak baca semuanya jadi ini kan membiasakan kita untuk hobi membaca kita bakal bakal ada critical thinking disini jadi dengan baca buku itu kita biasanya kita diajarkan sama penulisnya untuk at some point itu harus ada critical thinkingnya jadi kalau misalnya ada pesan X gitu pesan satu kalimat gitu yang percaya sama satu kalimat itu tapi kita biasanya akan dibawa sampai ke endingnya oh ternyata kesimpulannya beda dan sering banget kan buku-buku sekarang itu atau novel itu ada twistnya jadi lu gak bisa nyimpulkan sesuatu dengan baca halaman pertama doang dan dengan habit kayak gitu lu gak bakalan gampang banget kepancing dengan clickbait-clickbait yang ada jadi lu pasti cross-check lagi oh bener gak sih dan lu akan terbiasa membaca apa berita itu secara utuh gak setengah-setengah jadi kita melawan wawaks mungkin dengan dengan membaca buku ya dengan budaya membaca ini bisa melawan wawaks kemudian yang kedua alasannya adalah nah ini sih menarik yang tadi gue juga sempat mention mention smart is new sexy jadi untuk lu buat maupun cewek cobu maupun cewek ya mungkin lu cakep cantik ya ya itu udah bawaan lah tapi kalau misalnya lu pintar dan punya owasan lu bisa kasih value ke orang lain lu lu bisa kasih apa ya kasih pengetahuan ke orang lain dan bisa kasih manfaat ke orang lain jadi itu bakalan jadi value lu yang yang gede banget karena gitu kalau lu cantik cakep maupun lu apapun itulah itu pasti pasti habislah di telan zaman tapi kalau lu punya pemawasan dan lu pintar itu gak bakal habis di telan zaman gitu sih itu pasti bakal berguna dan lu bakalan menjadi orang yang menarik untuk diajak ngobrol karena lu tahu segalanya gitu oke itu sih sekian dari gua kalau lu misalnya ada pertanyaan maupun ada tips yang lain buat gimana sih supaya suka baca buku ataupun nyaman baca buku tinggalin aja komentar di bawah oke ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ciao